komentarnya terkait dengan acara kita ada Bapak Ahmad Dade, SHMKUM baik kami persiakan untuk 2 menit komentar terkait dengan acara kita silahkan Pak, kerencana ke depan ya, terima kasih Ibu pertama yang ingin saya sampaikan bahwasannya pemerintah Aceh itu telah menerbitkan peraturan Gubernur nomor 23 tahun 2016 tentang kriteria dan tata cara pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup di Aceh, itu yang ingin kami sampaikan, kedua pergub ini merupakan pedoman dan payu hukum bagi pemerintah Aceh dalam pemberian insentif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan untuk menerapkan skema tapi, pergub ini akan disempurnakan Bu dan diharmonisasikan dengan kebijakan keuangan pemerintah Aceh terkait dengan mekanisme pengelolaan skema transfer belanja bantuan keuangan, karena pemerintah Aceh ini kami banyak melakukan transfer keuangan, Bu, ke Kabupaten Kota itu mencapai setahunnya sekitar 2-3 triun, Bu, per tahunnya kemudian skema tapi Aceh ini bertujuan kami untuk mendorong kinerja pemerintah Kabupaten Kota dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian program Aceh Green yang merupakan visi daripada Gubernur Aceh untuk itu kami merencanakan 7 indikator kinerja dengan 23 variabel penilaian kinerja yang menjadi dasar pertimbangan pemberian bantuan keuangan berbasis ekologi oleh pemerintah Aceh kepada pemerintah Kabupaten Kota yang pertama adalah indikatornya peningkatan tutupan lahan di kawasan Tahura dan areal penggunaan lain itu yang pertama yang kedua pencegahan dan pengendalian Tahutlah yang ketiga peningkatan ruang terbuka hijau yang keempat pengelolaan persampahan yang kelima peningkatan kualitas lingkungan hidup yang keenam peningkatan ketahanan bencana dan yang ketujuh perlindungan dan pengelolaan wilayah laut dan pesisir pemerintah Aceh bu kami sangat berkomitmen terhadap kesetaraan gender dan pengelolaan lingkungan dan untuk perimplementasi TAPE ini Aceh akan melakukan beberapa tahapan berikutnya yang pertama kami akan menyempurnakan kriteria dan indikator penilaian TAPE yang kedua penyusunan peraturan pelaksanaan TAPE melalui proses harmonisasi peraturan kebenur mengenai pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup dan bantuan keuangan berbasis ekologi yang C menyelenggarakan sosialisasi kebijakan TAPE dan melakukan penilaian terhadap kinerja ekologi pemerintah kebuatan kota dan yang berikutnya yang terakhir peluncuran dan launching yang menandai pelaksanaan kegiatan TAPE dan kami juga merencanakan Bu nanti peraturan gubernur ini juga bisa menjadi dasar daripada peraturan bupati dan wali kota dalam melakukan distribusi terhadap dana desa jadi dana desa ini kita harapkan juga bisa ada porsi-porsi untuk kegiatan-kegiatan ekologis ini Bu mungkin ini yang dapat kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ada tambahan tadi dari Bapak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih